Oke kembali di channel kali ini adalah Pajaros Sport nah ini yang laka ya karena ini yang mesin V6 3000cc bensin ya ini unit tahun 2014 tapi pemakaian 2016 sama ondra juga mau dijual yang 310 juta nego headlamp dia proyektor hid lengkap dengan headlamp washer dibawahnya pokok kristal multi-reflector dan sejak masuknya varian bensin V6 3000 ini udah generasi Hai yang dirinya beda modelnya jadi jauh terlihat modern untuk mesin pengaingnya disini mesinnya udah V6 maiknya 3000cc teknologi atau parable mito ya dengan torsi 280 meter torsinya enggak segede Hai tutupnya 6,6 ya Nah peletik sport ini dia pakai paksir penyanyi paksir cuman diganti ya pakai dalam all new Pajaros Sporty pedagang 18 inci dengan profil band 26560 R18 mulai kini ya Hai penamai juga rencana-kini pasangnya ini penderung stander biasa terlalu polos nah karena saya sudah pindah sepian yang disini ditutup aksen krom nah disini pindah pesimisan di sepiannya bedanya lagi dia sepiannya enggak krom ya nggak kayak yang tipe hai 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 pisau juga handlenya sewarna bodi bukan krom kalau ke dalam di dalam sini di-dalam sini di-dalam dia ada aksen wood panel nah ini disininya krom ya ini kulit dengan stitching warna putih yang di atas tapi masih art plastik cuma di ambasnya ini dia kulit warnanya juga banyak sini ada warna beige keliling por window di aksennya silver tapi belum ada tombol power door lock terpisah baru tolong aja ya transmisinya cuma satu varian yang metik aja disini bisiknya kotak sikrim tuas membuka mesin elektrik mirror sudah electric track isi AC yang bisa dibuka tutup masih art plastik tapi bahan dashboardnya kuncinya kayak gini generasi ini belum ada yang pakai smart yang dia si kunci menyatu remote sekarang coba kita start up dari sini nih ketahuan bedanya cara di Solo bensin halusnya suaranya kita diaret lainnya sampai sampai 3.000 disini ada trika trik yang dikiris ini dia audio steering switch tetap ada pedosif ya di belakang ini untuk menurunkan sisi kiri wiper dia sudah intermittent yang bisa diatur interpel waktunya ada wiper belakang juga di kanan sini saklar headlamp yang terintegrasi saklar koklamp juga pedosif untuk menaikkan di sisi kanan pengaturan setir lihat kaya-kaya belum teleskopik arpeg dual SRS arpeg setiranya juga udah dilapis kulit MID nya ada di tengah sini nih nah ini flicker efek kamera ya maksudnya enggak dia ada outside temperatur rata-rata konsumsi ppm dan bahkan dalam format grafik dan disini juga infonya banyak ya ini ada range ada rata-rata kecepatan outside temperatur elevation ketinggiannya ada barometer sama jam dan tanggal itu tadi info-info nya untuk mengatur adjustment nya head unitnya double D monitor udah ada navigasi ya dengan input CD audionya audionya nggak kayak ada card install yang ada power sound system ya dia standar ada amplifier nya juga ada Bluetooth juga ya dan ada input dari USB disini AC nya tuh sebenarnya disini auto-climate cuma modelnya aja yang kenop dan disini bukan bar biasa ini bergerajat suhu open-close air pengatur arah semburan juga lengkap termasuk kacar depan untuk front debugger dan ada rear debugger disini wajib penyimpanan terbuka di bawahnya disini ada sensor parkir dan juga ini ya untuk on-off AC belakang serta disini ada power outlet ada tempat penyimpanan yang tertutup send-out panel ya disini ya nih seat blocknya nih udah keserin posisinya disini adalah chip penyimpanan terbuka transmisinya gear AT 5 speed dan dia ada mode tiptronic selain tadi padel simpare guniknya mechanical ujungnya chrome disini ada dua bawa powder yang satunya bisa dijadikan asbah armrest kulit ya sama setiapnya warna putih dibawahnya juga ada aja penyimpanan yang mau main dalam dan dua level ini ada yang di atas juga joknya kulit warna hitam seatbelt disini dengan high adjuster hand grip model retract dan tetep ada sunroofnya kayak kayak varian yang dakar sun visor si pun kan depan lengkap dengan vanity mirror dan card folder untuk buka tutup sunroof di sini bisa dikunci tapi belum sopening standar ya nilai orderi door trimnya ada Twitter ya di sini di sini bisa dikunci tapi belum sopening standar ya nilai orderi door trimnya ada Twitter ya di sini di sini di sini di lantai itu dibalik juga untuk pengaturan kursi masih manual tapi langkah pengen head adjuster ke belakang di belakang sama ke depan ya ada ornamen wood panel dengan aksen chrome door handle chrome kulit dengan stitching warna putih sampai ke armrest cuman ya di sini ada plastik masuk yang di sini dan ini ada ornamen silver juga dikeliling di bawah ada speaker cap holder door pocket dan lampu di pintu di baris kedua ini lumayan lega udah nggak bisa sliding lagi ya dia ada si back pocket di belakang kursi driver dan juga di belakang kursi pendepang lepas gerak roda belakangnya dan ini layout dari dashboardnya saya juga rencana pasang tangsen wood panel gelap gitu ya di atas ini karena sandroof dia nggak ada asli untuk perutang baris kedua jadi ini pelakonnya agak pendek sih ya karena sandroofnya masuk ke dalam sini hand grip di belakang ada retract dengan hook seatbelt di sini masih kelihatan penjalan ya headrest kursi disable kiri-kanan dan di sini ada komodasi armrest sampai generasi yang sekarang awalnya belum ada headrest tengah ya di sini ya apresnya dengan gogok upholder dan untuk naik ke baris belakang di sini ya want punch nambah agak keras ok kita coba kita naik ke belakang di belakang di kiri kiri nggak ada komodasi apa-apa seatbelt rapi terutup cover yang di baris ketiga hand grip mode retract headrest kiri-kanan vegetable yang baris ketiga dan ini bisa teripat 50-50 serta untuk baris ketiga dia dapat AC di tengah sini cuma tadi yang hilang di baris kedua untuk varian yang bersantuf ya di varian asresif ini AC belakang bisa diatur speedrunnya sampai tiga level ada lampu baca juga ya ini tempat bisa mempunyai necklender di kanan sama hand grip retract tapi yang kanan ini kelebihannya ada laci penyimpanan terbuka dan dua buah upholder serta power jauh cuma itu secara pemberat belakang lantainya tinggi jadi agak jauh posisinya Oke sekarang kita lihat bagasinya saya belakang cakram ini ya karena ini disesai terakhir biasanya udah warna bening kalau awal-awal dia warna orange sebelumnya Venom 3000cc dibawah ada sensor parkir 4g serta ada reflektor dan mampu mundurnya dibawah sini ada makhluk cutter dan ini ya dalam mulai bawaannya nih yang pakai model tipe exit di atas ini ada rear wiper rear divogger rear upper spoiler dan ada rupai untuk buka bagasi disini ada handle tadi kursi bisa terlipat 50-50 dan disini ada akomodasi for outlet ini yang lebih terdiri cuma atrasnya masih dituruhin dulu disini ada tempat penyimpanan tertutup termasuk yang di sisi kiri-kanannya ini dan disini juga ada tempat penyimpanan turkit kebaliknya ini juga bisa dilipat sama tangan bisa rata bagasi yang belakang cuma itu atrasnya lagi posisi tegak jadi untuk proporsi baris kedua ini desain dari belakangnya cuma beda emblem sih sama yang varian bisa kita masuk emblem disamping cuma kalau disamping beda sama handle belum krum dan sebelum krum dan sebelum krum layout dashboardnya dari sisi penyimpan depan oke sekian video saya mengenai pajara sport V6 3000 tahun 2014 terimakasih sedang menonton selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!